Ada satu sisi penting yang saya kira mendapat perlu perhatian dari para ulama untuk meningkatkan kualitas hormoni umat melalui pengelolaan rumah ibadah khususnya masjid dan musuhlah yang tersebar di seluruh kawasan ini. Tadi D.A.S.R. menyampaikan juga menjadi salah satu bahasan penting dalam istimewa ulama dan atas nama pemerintah, tentu kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Langkah-langkah punggir juga sudah diawali dan dikawal terus-menerus oleh usara langsung bagaimana MUI terlibat, bahkan ya sekali lagi di istimewa ini memfokuskan peduman penggunaan pengeras suara di masjid dan musuhlah. Ini hal yang kelihatannya sebelir tapi luar biasa dapatnya. Memang tidak bisa dipunggiri bahwa penggunaan ya pengeras suara ini ya kita harus akui sebagai wasilah untuk mempacu tubuhnya gairah keagamaan. Orang-orang tiap hari mendengarkan ayatan suci Al-Quran dibacakan tentu ini membuat hati tergerak. Tapi ada satu hal yang menurut saya tidak kalah penting agar penggunaan pengeras suara ini benar-benar bisa mempertimbangkan aspek kenyamanan bersama. Karena kita, masyarakat kita hidup dalam masyarakat yang memang beragam. Nah dalam kontek ini peran para ulama menjadi sangat penting untuk memberikan insight atau wawasan yang lebih luas di tubuh dan para penggunaan ajid dan musuhlah supaya lebih bijaksana dalam menggunakan pengeras suara agar penyamanan bersama ini tetap bisa dijaga tapi di saat yang sama siar dan menjadikan pengeras suara sebagai wasilah untuk dakwah kita ini juga bisa dijalankan secara bersama.